Bimbinan, mohon izin Apakah Dalam Bill of Quantity LPA dan LBB Menjadi persyaratan dalam merah Begitu ya Pak? Ya, kelas LPA dan LBB, kelas A lagi Kelas A dan kelas B Dalam persyaratan itu apa Sudah, kan di LPC itu Benar-benar dibuangkan, didatangkan Dari gua, kelas A dan kelas B Bapak, pimpinan dan anggota Di PNNK yang berhormat Dalam ketentuan Persyaratan melah Kami tidak Mencantumkan Sebagai persyaratan Hanya saja yang membedakan Adalah Surat dukungan Material Dan dalam harga Satuan Kabupaten Termasuk Bill of Quantity Di dalam harga Satuan Kabupaten Rekanan tinggal memilih Disitu ada Harga yang didatangkan Dan ada Harga lokal Material yang didatangkan Dan material Lokal Apabila rekanan mampu Menyampaikan material yang didatangkan Harganya Sudah ada Apabila harga lokal pun Sudah tercantum dalam Harga Satuan Kabupaten Sebelum Itu yang menjadi Dasar kami Karena dalam Bill of Quantity Kami tidak Mencantumkan Material yang didatangkan Atau yang tidak Atau material lokal Bukan material yang didatangkan Atau material lokal Yang membedakannya adalah Jika material dari luar Kemarin itu kita minta Kalau kami tidak salah Dukungan material Ataupun material Komset Kalau di lokal Silahkan juga Karena dalam Yang membedakan adalah Harga Satuan Kabupaten Itu yang membedakan Itu yang dapat kami Sampaikan pada pertanyaan Terima kasih Jadi disini yang saya Perulang Bang Hampiran ketika Itu disini ada Panitian relak ya Ada ya Disitu Biasa diterangkan Didatangkan dari Luar Kelas A dan B Atau tidak Itu yang saya bertanyakan Dan Setelah kita ke lapangan Apakah sudah cocok Material yang sudah di lapangan Itu Kelas A dan Kelas B Karena kita tunggu Kemarin Ada disini Dan kita sudah bagikan Contoh Kelas A dan Kelas B Mungkin itu bisa dikulang Sama Panitian Mohon Iji Sebentar Jadi Supaya Tidak Sambut-sambut Saya pikir Biarlah dulu PUPR Karena tadi Diminta Penjelasan Saya tadi Yang tidak saya Jawab Jadi saya pikir Kita Berikan kesempatan Kepada PUPR Untuk menjawab Lebih dulu Jawabannya Kita Hukus dulu Nanti Baru kita Konfirmasi Kembali Terhadap Jawaban Yang Disampaikan Saya pikir Disimpan dulu Pak Dilanjutkan Menjawab Pertanyaan Terikutnya Terima kasih Kemudian Pada pertanyaan Pak Andi Milihan Selanjutnya Sambal Apakah Sudah sesuai Dengan Spesifikasinya Itu Kami jawab Padi Berdasarkan Hasil Jotvik Yang disampaikan Oleh rekan Kepada kami Itu yang akan Nanti Membuktikan Bila memang Dari rekan-rekan Mungkin Rota Nam Yang memberikan Jotvik Kepada kami Bila Bapak-bapak Pimpinan Dan anggota DPR Ini Jotvik Itu nantinya Akan Kami serahkan Kepada Pimpinan Hasil Jotvik Itu Penjelasan Sesuai Spesifikasi Kemudian Kami lanjut Pimpinan Tentang Pernyataan Dukungan AMP Dari Ibu Rosni Ridar Mahril Tentang Keses-keses Masalah Dukungan AMP Yang berada Pada Posisi Katanya Itu Kepemilikan Noveli Ataupun Marlan Dalam Media Online Kita baca Di pihak Kami Kami Menerima Dukungan Peralatan Tersebut Dari Rota Ini Ada Kainannya Dengan Pertanyaan Pak Raduin Ini Kebenarannya Apa ya Permasalahan Beliau Ingin Menuntut Mungkin Melalui Jalan Berhubung Silahkan Saja Kepada Saudara Noveli Mungkin Di Kokja Nantinya Bisa Menjelaskan Kalau Memang Penjelasan Saya Kurang Kokja Itu Menerima Dokumen Di Atas Kop Perusahaan Dan Bermadrai Disempel Secara Resmi Masalah Penandatangan Siapa Penandatangan Kita Tetapi Bersama Ada Disampaikan Dalam media Online Supaya Tidak Menjadi Asumsi Pabrik Itu Adalah Bahwasannya Katanya ARP Pendukung Terhadap Paket Ini Adalah Pertama PPT Vanesa Dalam Pengawasan Pengadilan Benar Adanya Tetapi Belum Putusan Pintra Pengadilan Siapa Yang Berhak Memiliki ARP Tersebut Makanya Pihak Mungkin Kodak Menerima Sebelum Ada Putusan Pintra Pengadilan Siapa Yang Mempunyai Sahab Dalam ARP Tersebut Hari Inilah Baru Kita Dengan Siapa Pemilik Yang Sesungguhnya Tidak 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 Silahkan Sambil Minum Kopi Sambil Minum Kopi Kemudian Kami Lanjut Terhadap Pertanyaan Kakan Datang Sahri Yang Terumat Apakah Progres 100% Sudah Dibayar Atau DIPL DIPA DIPA Dan Bila memang 100% Nanti Tolong Dijelaskan Kepada Saya Jawab Pak Pimpinan Sesuai Dengan Pempres 16 tahun 2018 Pembayaran Pembayaran Berdasarkan Progres 54% Tidak Lebih Pasar Yang Tidak Kurang Sebagai Buktinya Tanya Kami Akan Serahkan Nanti SPF Pembayaran Dan Murni Masuk Dalam Luncuran DIPA 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 Ini Kami Sampung Juga Tentang Penjelaskan Berdas DIPA Salah Satu Nantinya DIPA LUNCURAN Belum Kami Terima Dari Bagian Coba Masih Dalam Proses Mungkin Pembuatan Atau Perjanakan Kemudian Permasalahan Pembayaran Apakah Sudah Sesuai Dengan Pemben Agri Itu Rananya Perbuangan Tapi Sesuai Dengan Pemben Pemben 16 Itu Menyebutkan Pembayaran Sesuai Dengan Progres Dan Itu Yang Kami Laksanakan Ini Perlu Kami Luruskan Terhadap Ada Penulisan Dalam Media Online Media Elektronik Grup Whatsapp Tentang Pengertian Bank Garansi Jangan Salah Persepsi Supaya Nanti Kita Tidak Terjirat Dengan Hukum Mengapa Selalu Diakhir Tahu Ketipun Lucuran Kenapa Tidak Dibang Garansikan Kenapa Kami Sampai Dage Demikian Itu Adalah Peraturan Bank Bukan Peraturan Pempres Dalam Konteks Pengadaan Para Perubahan Terakhir Pempres 16 Itu Jelas Disebutkan Tidak Ada Disebutkan Bank Garansi Disitu Bank Garansi Itu Adalah Perjadian Antara Bank Dengan Pemilik Rekini Dengan Contoh Kasus Ini Apakah Saya Berani Membayar 100% Ke Bank Lalu Diterbitkan Bank Garansi Kepada Saya Jelas Jelas Itu Adalah Pasal Pencucian Uang Kenapa Dikatakan Pencucian Uang Itu Penyelamatan Terhadap Negara Betul Bunga Bank Yang Terterah Di Dalam Uang Tersebut Berapa Kurat Mohon Dijini Saya Pertanyaan Konsentrasi Dengan Ini Karena Ada Itu Harus Kita Luruskan Nanti Kanjimedia Supaya Tidak Nampak Jadi Kami Luruskan Karena Nanti Kampuan Kenapa Membunyuk Nanti Kita Luruskan Bersama Supaya Tidak Ada Luruskan Tujuan Peruncuran Adalah Kami Kepada Dekanan Diberikan Dendam Yang Maksimal Kepada Dekanan Sesuai Dengan Rekomendasi BPK Kemudian Kemudian Tentang Saya Rasa Untuk Pak Radwin Sudah Saya Jawab Dari Pak Kalau Pemperan Sudah Saya Jawab Kemudian Tentang 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 Mojit Karena Pertanyaan Mungkin Selesai Jawab Jadi Kita Konsisten Kita Berikan Dulu Kesempatan Kepada DPR Konfirmasi Kita Terhadap Jawabannya Kita Simpan Dulu Kita Catat Nanti Jangan Terlupakan Mau Dicir Silahkan Pak Kami Baik Apa Alasan Dan Dasar Hukum Perpindahan Lokasi Pimpinan Saya Rasa Perpindahan Lokasi Kami Jelaskan Tadi Dalam Jasa Sertifikasi Teknis Yang Akan Melibatkan Disitu Beberapa Unsur Kenapa Kami Menetapkan Lokasi Pada Desa Amal Dan Itu Saya Rasa Jawaban Kami Ada Di Dalam Jastifikasi Teknis Bisa Kami Serahkan Pada Tuhan Kemudian Terhadap Satu Lagi Pertanyaan Apakah Lembaga Harus Mengetahui Mengetahui Apabila Terjadi Perubahan Di Jumlah Jalan Saya Rasa Ini Bapak Ketua Mungkin Kami Bukan Dana Kami Untuk Menjawab Ini Mungkin Komunikasi Di antara Eksekutif Dan Legislatif Disitu Mungkin Betanya Tapi Secara Teknis Kami Menjawab Perpindahan Lokasi DPR Itu Kami Tidak Mengerti Dengan Ini Apakah Wajib Pemerintah Menyampaikan Kepada DPRK Atau Tidak Kami Rasa Pimpinan Kami Dalam Hal Satu Ini Masih Belum Bisa Kami Jawab Kemudian Begitu Juga Selanjutnya Terhadap Pertanyaan Pak Hamsipar Mengenai Lokasi Saya Rasa Hampir 11-12 Dengan Pak Nusar Amin Dan Kemudian Tadi Pak Raduin Juga Jadi Seluruh Pertanyaan Ini Pimpinan Kami Ini Yang Bisa Kami Jawab Dan Bila Ada Kralifikasi Kami Akan Menjawab Semang Kami Dan Pada Intinya Pak Pimpinan Kami Sampung Niat Kami Dari Tinas BU Adalah Membangun Pulau Pengalaman Ini Intinya Saya Jawab Sedikit Dari Geraguan Pak Ketua Tentang Penetikan Presiden Segmen Itu Pak Ketua Memang Tak Dari Kesalahan Kami Diklarifikasi Atau Tidak Pada Jalan Luas Nah Apa Provinsi Itu Nasrud Lewat Sedigo Dari Dulu Tidak Ada Sebetulnya Simpan Batu Lagi Dan Simpan Patriot Yang Ada Hanya Luas Itu Jalan Nasrud Lewat Sibigo Kami Mengakui Mungkin Itu Persilapan Kami Cuma Kenapa Kami Sampaikan DTT Itu Alasan Alasan Pertimbangan Sudah Kami Sampaikan Terdahulu Beresetnya Kami Tidak Tidak Ada Niat Untuk Memindahkan Ataupun Mengurangi Ataupun Tidak Memindahkan Permintaan Masyarakat Tapi Hanya Saja Titik Koordinat Yang Sudah Kami Tentukan Tersebut Sekarang Apa Yang Ada Di Lapangan Hanya Saja Kami Di Dinas P.U.P.R. Dalam Hanya Itu Saya Teribadi Sebagai Kadek Yang Memindahkan Jalan Dan Jematan Hanya Saja Merasa Sedih Atas Pembertahan Beberapa Awak Media Bahwa Pemberitah Itu Fiktif Nol Belakang Kalau Fiktif Kami Sudah Dua Kali Di Periksa BPK Dan Mereka Pun Menyatakan Apakah Masih Ada Paket Yang Lain Selain 12,8 Ini Pak Tidak Ada Hari Ini BPK Kembali Setelah Selesai Pemerintahan Jadi Kami Disitu Pak Pimpinan Ini Unat-unat Harus Kami Sampaikan Nantinya Kita Berargumen Tapi Disitulah Dan Kami Harap Kepada Rekam 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 Media Online Dan Cetak Agar Dalam Kondusan Tuga Tidak Menjustifikasi Seseorang Ataupun Dinastik Bahwa Itu Fiktif Tidak Main-main 12,8 Kami Bayar 54% Fiktif Ini Tolong Dipahami Alah Media Jadi Tidak Menjadi Fitnah Dan Kegaduhan Di Masyarakat Kalau Ada Kekurangan Di sana Sini Kami Maksudah Yang Sombor Itu Hanya Yang Di Atas Saya Rasa BPN Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Sementara Waktu Kami Kembalikan Kepada BPN Terima Kasih Baik Terima Kasih Atas Penjelasan Pak Tadi Di Nanti Saya Terakhir Kalau Saya Tentang Penjelasan Nanti Bahwa Yang Saya Tentukan Apabila Penggara Dibatukan Sesuai Congres Maka Sesuai Pekerjaan Lajutan Akan Dibayarkan Mengambil DPR Atau Curan Itu Kalau Masuk Curan Dan Tadi Jika Dibayarkan Sesuai Kompes Persoalan Kementar Itu Yang Mengatum Di Dalam Nomor 13 Pembangunan Saya Masuk Pasal Satu Adalah Penggunaan Setelah Keanggaraan Lebih Tahun Sebelum Kemudian Dari Dih 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 Sependis Dih 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 Disini Disubukan Pasal 56 Mengatur Jentang Pelautan Pekerjaan Bukan Pembayaran Yang mengatur pembayaran ini Yang saya masukkan ini Sesuai PNJ 2013 Tahun 2006 Itu pasal 161 Penggunaan saldo anggaran beri Apabila Pekerjaan Lucuran sisa pembayaran Agar dibayar Tahun berikutnya Kalau Kalau menyakitkan dengan verifikasi ini, mungkin saya berpikir untuk lanjutkan percayaan dan percayaan. Begitian pimpinan. Saya berpikir. Saya berpikir, saya berpikir-pikirnya. Ini tadi, biar kelas itu. Memangnya saya sangat tenang dari kelas saat dan kelas kita itu. Supaya terang benar. Ya, siap. Baik. Jadi, silakan. Apa namanya? Lembaga Lelang. Pelelangan ya. Pelelangan barang dan jasa elektronik. Bahwa disanya disebut material A atau agregat A dan B didatangkan dari luar. Pertanyaan beliau tadi, apakah itu kena didatangkan atau tidak didatangkan dari luar. Saya bersilakan. Sebagai syarat, di dalam lelang itu kan ada syarat.